Demokrat bertemu, Gerindra bertemu, kemudian terakhir Pan juga bertemu dengan Pak Jokowi. Dan semua membacanya sebagai sebuah perluasan koalisi. Rela gak sebetulnya P3 ini? Kita bisa gak memelihara kekompakan itu sampai the end of the day dari pemerintahan ini. Jangan-jangan nanti di tahun ketiga sudah mulai loose leave sendiri-sendiri. Apa yang ada di undang-undang ini gak usah bikin aturan baru. Apa yang ada di undang-undang dilaksanakan saja. Emang sudah cukup? Harus diakui dan kita tidak usah tutup-tutupi sama sekali bahwa diantara partai KAIGA itu pada isu-isu tertentu ada perbedaan. Misalnya dalam hal? Ya katakanlah misalnya. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id. Jadi cerdas dan bernas, Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden K.H.J. Maruf Amin telah dilantik. Namun sejumlah tantangan sekaligus juga langsung menghadang di depan mata. Mulai dari pertaruhan soliditas koalisi hingga juga tantangan ekonomi dari eksternal yang juga tidak kalah hebat. Nah lalu bagaimana pihak legislatif menanggapi hal itu dan pihak koalisi menanggapi hal itu? Yuk ikuti pembicaraan saya dengan Wakil Ketua MPR yang sekaligus juga Sekjen Partai Persatuan Pembangunan, Arsul Sani. Ikuti. Sobat Medcom bersama saya sudah hadir Pak Arsul Sani, Sekjen Partai Persatuan Pembangunan sekaligus juga Wakil Ketua Majelis Permusahaan Rakyat Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Arsul. Waalaikumsalam. Biasanya ke studio saya yang bertandang ke sini sekarang. Terima kasih ini mendapat kehormatan Mas Korhat dan kawan-kawan yang bertandang ke sini. Kita bicara tentang tantangan pemerintahan yang kedua ini sudah dilantik tanggal 20 Oktober ini kemudian tetapi kan menuju proses pelantikan sempat terjadi keributan di sana sini bahkan ketegangan dalam tanda kutip dari partai-partai koalisi yang sudah bekerja keras ini Pak Arsul. Sebelum kemana-mana saya mau tanya, kenapa sih kemudian partai koalisi merasa perlu untuk membentengi bahwa sebaiknya yang dulunya oposisi ya oposisi saja. Apa yang mendasari apa? Ya pertama kalau kita bicara partai koalisi ini kan paling enggak kalau dari awal kan ada 9 koalisi Indonesia kerja itu. Kemudian ditambah PBB dan dari 10 partai itu 5 kemudian berhasil masuk parlemen. Nah tentu kemudian setelah kontestasi Pilpres ini selesai dan kemudian masuk dalam proses-proses yang kita sebut saja lah konfigurasi pemerintahan yang akan datang. Ini kan menjadi rame kan kemudian entah siapa yang memulai kita juga tidak jelas menggelinding wacana diskursus apakah koalisi Indonesia kerja yang ditulang punggungi oleh 5 partai KIK parlemen ini Sudah sebetulnya cukup atau belum untuk katakanlah membackup pemerintahan Pak Jokowi kayak makhruf amin. Tentu kami kenapa kalau kembali ke pertanyaan Mas Kohar sebetulnya bukan membentengi tapi merasa juga memberikan sisi pandang yang berbeda dengan katakanlah yang ingin ada juga pemerintahan yang lebih luas lagi itu pertama karena memang kalau dilihat dari sisi kuantifikasi dukungan politik di parlemen Ini sudah 60% Mas Kohar artinya sudah cukup ya sudah cukup meskipun ada juga yang kemudian mengatakan bahwa di luar P3 karena P3 ini hanya sekitar 3,5-4% saja Jadi kalau dari sisi kursi ada satu yang kemudian beling atau balilo bisa kurang dari 50% karena itulah kemudian itu menjadi justifikasi bahwa perlu ada lagi sehingga tidak 60% tapi bisa mencapai 70% Sehingga kalau hanya satu yang balilo masih di atas 50% Apalagi kalau yang balilo yang kursinya besar sekali Nah itu ya jadi ada juga kan kemudian yang berargumentasi seperti itu tetapi kami kan juga apa sudah mengikrarkan diri bahwa ketika mengusung Pak Jokowi Kiamak Rup Bahwa kita juga akan mengawal ya pemerintahan kedua beliau ini sampai 2024 dan memang sudah terbangun kemistri yang cukup baik diantara partai-partai KIK Bukan hanya yang ada di parlemen tetapi juga yang ada di luar parlemen memang ada kadang-kadang perbedaan-perbedaan sisi pandang atau kenakalan-kenakalan lah kita sebut lah misalnya ketika PSI Kemudian mengkritisi partai yang lain Menjalankan partai yang lain Tapi itu saya kira dinamika yang biasa Karena kita sudah punya tekat bahwa kita akan membentengi Pak Jokowi dan Pak Kiamak Rup sampai 2024 Tentunya kemudian kita merasa bahwa ya untuk apa juga kalau ditambah lagi Itu dari sisi partai-partai KIK itu kan seperti itu Nah kalau melihat situasi seperti itu Apakah soliditas ya soliditas itu bisa dijamin bakal permanen Karena ini kan juga tantangan Pak Melihat dari periode yang pertama waktu itu satu tahun gak bisa bekerja karena digantung di parlemen Periode kali ini kan sudah 60% dan sekian itu Tetapi kemudian ketika ada mulai riak-riak itu Itu siapa yang nanti akan menggaransi Ya ini politik ya Ya dalam politik kan konon yang pasti itu ketidakpastian itu sendiri kadang-kadang ya Nah yang ingin saya sampaikan tapi kalau melihat tekat bahwa memang harus diakui Dan kita tidak usah tutup-tutupi sama sekali Bahwa di antara partai KIK itu pada isu-isu tertentu ada perbedaan Misalnya dalam hal? Ya katakanlah misalnya dalam hal-hal isu katakanlah yang menyangkut masalah keumatan saja bisa berbeda kita Katakanlah B3 PKP barangkali dengan yang berbasis nasional morni ya Nah kemudian juga yang sama itu cuma satu Yang pasti sama dalam urusan KPK aja gitu Oh ya semua sama ya revisi ya setuju revisi ya Ya itu kan itu Nah kemudian tentu yang lain-lain itu kan tentu juga adalah ya Mungkin tidak bisa kita tetilkan satu-satu Tapi misalnya terkait dengan kebijakan impor Itu kan bisa juga pandangan itu kan beda-beda Tentang juga misalnya mana yang harusnya menjadi fokus program pemerintahan Ya Tetapi kan keyakinan kami walaupun berbeda-beda sejauh ini ya Itu ketika kita ada perbedaan kita juga bisa menahan diri sebetulnya Untuk tidak mempertontonkan perbedaan diantara partai-partai koalisi itu Dalam satu kebijakan tertentu Bahkan menurut saya kita lebih terkelola dengan baik misalnya Daripada perbedaan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain loh Di kebijakan pertamanya Pak Jokowi Nah tapi itu kan periode pertama Pak Periode pertama ketika semua partai masih berharap bahwa nanti Pak Jokowi masuk periode kedua Problemnya sekarang Pak Jokowi sudah dua periode Artinya dia tidak mungkin lagi Kalau undang-undang dasarnya tidak diubah ya Tidak mungkin lagi untuk menjabat yang ketiga kalinya Nah pada titik itu kan nanti akan banyak kepentingan Apakah ini juga tidak akan menimbulkan Riak-riak yang makin melebar nanti Kepentingan yang berbeda-beda di internal koalisi nanti Ya tentu sekali lagi karena ini politik ya Untuk adanya perbedaan sudut pandang Riak-riak itu selalu ada Dan itu hal yang wajar saja menurut kita Kemampuan kita adalah justru bukan bagaimana supaya riak-riak itu tidak ketimbul Tetapi adalah ketika riak itu timbul kita punya mekanisme atau tidak Itu loh untuk menyelesaikan soal itu Termasuk mekanisme tadi dengan cara tidak mengumbar ke publik masih mungkin bisa dilakukan apa nggak Nah ini yang jadi tantangan Karena itu ya sebetulnya Kami P3 termasuk yang meminta lah ya kepada terutama yang besar-besar Seperti BDIP, Golgar, dan Nasdem itu untuk membuat ada sekretariat tetap lah Semacam kayak set gap yang benar-benar lebih berfungsi Dimana ketika ada mulai tercium atau muncul di permukaan perbedaan-perbedaan pendapat Ini kemudian langsung kemudian ada forum untuk menyelesaikannya atau untuk mencoba menyelesaikannya Dan selama ini saya rasa bisa kok ya Cobalah misalnya Publik juga tau lah misalnya Ada perbedaan-perbedaan sudut padang tertentu katakanlah antara Bumega dengan Pak Soria gitu Tapi kok menurut saya selama ini terkelola dengan baik kok Jadi bisa diselesaikan dengan cara baik dan tidak saling panas-panasan di depan publik Tidak ngegas terus lah Tidak ngegas terus Saling mencoba untuk mendinginkan Nah cuma kan persoalan ini kemudian ngegasnya adalah ketika Demokrat bertemu Gerindra bertemu Kemudian terakhir Pan juga bertemu dengan Pak Jokowi Dan semua membacanya sebagai sebuah perluasan koalisi Rela gak sebetulnya P3 itu? Rela apa tidak? Rela apa tidak? Saya kira pertanyaan ini adalah sebetulnya bukan soal pertanyaan rela atau tidak rela Nah jelas tidak rela ya Katakanlah tidak rela pun Ini kan menyangkut hak prerogasinya Seorang presiden terpilih Tentu kita memberikan pandangan ya Dan tentu pandangan yang paling sering kita sampaikan adalah Jangan sampai katakanlah pertumbuhan perkembangan demokrasi di negara kita Meskipun orang bisa bilang alah itu bisa-bisanya parpol aja Karena ketidak relaan kemudian cari alasan yang lain Tapi itu kan bukan cuma alasannya parpol Kalau kita lihat misalnya saya baca di media Australia Itu sudah ada kekhawatiran ada berita misalnya Sydney Morning Herat saya baca Ini Indonesia sedang menuju devisi demokrasi Kan kayak begitu Nah karena alasannya Nah karena alasan semua diajak masuk ke dalam pemerintahan Nah tentu kalau orang luar saja konsens dalam hadap ini Kalau yang di dalam konsens termasuk partai-partai koalisi Indonesia kerja Ya wajar saja gitu Yang orang luar juga begitu Tetapi kan kalau bagi kami yang di dalam pertanyaannya adalah Kalaupun tidak pertanyaan yang seperti tadi Mas Kohar sampaikan itu Kita bisa nggak memelihara kekompakan itu sampai Apa The end of the day Dari pemerintahan ini Jangan-jangan nanti di tahun ketika sudah mulai Loose leave Sendiri-sendiri Ada yang mengatakan Ada yang membedakan antara dulu dan sekarang Kalau beberapa kalangan menyebut paling bulan madu ini Satu tahun Satu tahun setengah Tetapi ada yang menyebut Nggak ada bulan madu Karena yang terjadi sekarang Belum dilantik saja waktu itu Pak Jokowi sudah berhadapan dengan kekuatan-kekuatan sipil yang notabene Mendukung Pak Jokowi juga sebelumnya Nah tantangan ini kan bukan persoalan kecil ini Pak Arsul Pak Arsul punya saran tidak dengan pemerintahan yang ada sekarang ini Bagaimana supaya Hal seperti ini bisa terkonsolidasi lagi Mengingat tantangan yang semakin berat itu Maksudnya semua elemen dari mendukung Pak Jokowi Nah Kalau bagi kami yang di Partai politik itu Paling tidak B3 lah Tantangan terbesarnya Pak Jokowi itu Sebelum sampai ke menangan yang soal tadi Mengkonsolidasikan kembali Antara dukungan dari Sektor atau segmen politik dengan Masyarakat sipil Sebut saja begitu Itu justru Yang paling utama menurut saya adalah Bagaimana Tantangan yang utama adalah Mengkoordinasikan Elemen pemerintahan Kemerintahan dan lembaga Menteri dan kepala lembaga Apa itu? Misalnya lah Tantangan itu adalah Tidak menteri yang satu bicara Seperti ini Menteri yang lain Bicara yang Lain lagi Lain lagi Ini kan problem yang Tidak bisa kita pungkiri Kita lihat di pemerintahnya Pak Jokowi lah Kita bicara misalnya Data impor pangan Antara kementerian perdagangan Dengan kementerian pertanian Yang berbeda Kita bicara juga Menyaksikan juga Perbedaan sudut pandang lah Kita gak sampai Mengatakan itu perselisian lah Antara Pak Luhut Bincar Panjaitan Dengan Ibu Susi Pujiastuti Nah itu menurut saya Akan jadi Tantangan terbesar dulu Yang harus ditangani Jadi 100 hari itu Konsolidasi dulu Konsolidasi Bagaimana menciptakan Common understanding Memang tidak mungkin juga Kemudian Akan sama semua Sudut pandangnya Tapi ketika terjadi Sudut pandang itu Tidak terjadi Festivalisasi Nah itu tadi Perbedaan pandangan Antara menteri yang satu Dengan menteri yang lain Karena visinya kan Visi presiden Tidak ada visi menteri Ya betul Itu loh Mas Gohar Nah itu Lalu Konsol telah konsolidasi Ini kan Di internal saja Report Satu itu Nah setelah itu Baru kemudian Di internal partai politik Baru kemudian Kita menginjak Konsolidasi antara Yang politik Dengan yang non-politik Dan non-politik itu Bahkan sebelum Katakanlah Kelompok teman-teman Masyarakat sipil Kan dengan relawannya Pak Jokowi pun Kan harus tetap Kompak kita Jadi supaya Jangan juga Kemudian Jalan sendiri-sendiri Atau malah Tabrakan gitu loh Nah sekarang Itu tadi tantangan Dari kelompok Di dalam Partai politik Nah sekarang Tantangan dari Orang berpandangan Begini Pak Arsul Sani Pak Arsul Sani Ini kan mewakili Partai Islam Partai Muslim Nah sementara Sudah dari Sejak zaman dahulu Di kalangan Politik di Indonesia Itu kan dikenal dengan Kaum agamawan Itu terbelah menjadi Kelompok tradisional Dan kelompok modernis Ya Itu kalau kita pakai Dikotominya Apa Clifford Gertz Taruh lah misalnya Itu fakta Yang kita hadirkan Saat ini Dengan yang satu Mengusung Islam Nusantara Yang satu Mengusung Islam Berkemajuan Ketika ada yang Kalau yang Islam Nusantara Sama berkemajuan Barangkali Gampang itu Kalau pun ada Yang satu Islam Nusantara Dengan Islam Berhilafah Itu yang susah Kalau itu kan Sudah jelas Yang ini yang saya Maksud adalah Sebetulnya Masih di dalam Satu rahim Sama-sama Panjajila Sama-sama punya saham Sama-sama punya saham Dalam republik ini Tetapi Kesan yang muncul Saat ini Adalah Pak Jokowi Dan Para rekanan Di koalisinya Lebih mengakomodasi Kelompok Islam Nusantara Sementara Sementara Islam berkemajuan Dan Kau murdenis Masih harus menunggu Antri dulu Apakah ini juga Tidak potensi yang harus Diperhatikan Diakomodasi Seperti ini Ya harus diperhatikan Menurut saya Jadi terutama Siapapun Dan ini kan selalu Representasinya Didisbahkan Kepada siapa Yang menjabat Antri agama Terutama kan Antri agamanya kan Apetika Jadi Katakanlah Ya Sebab Ini harus diakui juga Saya ini kebetulan Latar belakangnya Nabiin juga Meskipun Sunat dan Sekolahnya Di Muhammadiyah saya Nah kan kayak begitu Kalau KNU Suka bilang Pak Arsul ini Kaki sampai udel Muhammadiyah Udel ke atas Taruh NU Katanya kan begitu Nah Itu yang Yang saya lihat Katakanlah mau seperti itu Maka justru Tantangannya adalah Memberikan Keseimbangan Atensi Perhatian Wujudnya program Dan segala macam Katakanlah Kalau dalam konteks Itu tadi Dikotomi Tradisional Dan modern Nusantara Dan berkemajuan itu Yang Secara proporsional Itu tidak Jomplang Dukungan Nah Ini sekira Perlu Karena Sekali lagi Siapapun yang jadi Menteri Agama Kalau Dia itu Orang NU Maka yang harus Dia kunjungi pertama Bukan PBNU Menurut saya Oke PP Muhammadiyah Dan Ormas-ormas lain Yang di luar NU Itu harus itu dulu Itu yang pertama Itu yang pertama Harus dilakukan Jangan kemudian Malah berkunjungnya Ke PBNU Itu kan Seperti Berkunjung ke rumahnya Sendiri Sebab Begini Pak Azul Selama ini kan Kenapa ada tendensi Masyarakat Kemudian menyebut Seperti itu kan Sudah ada hari santri Lalu kemudian Eh undang-undang santri Juga disahkan Pesantren Undang-undang pesantren Lalu kemudian Ini Islam berkemajuan ini Dapat apa Karena hal seperti ini kan Sekarang juga Sudah mulai dibicarakan Nah bagaimana Mengharmonisasikan ini Tadi selain Tentu saja Menteri Agama Berkunjung dulu Lalu Presiden Sarannya apa Ya Ini tadi Kalau Menurut Hemat P3 Tentu Kenapa kok Hari santri Undang-undang pesantren Ini kan Juga karena itu Undang-undang yang Diinisiasi oleh P3 Sejak 2013 Kami itu kan Pada saat itu Berfikirnya adalah Karena Kehadiran negara Terhadap dunia pendidikan Islam tradisional Itu kan masih minim Berbeda dengan Dunia pendidikan Islam yang Non-tradisional Ya Karena itu Di bawah Apa Kementerian Pendidikan Kebudayaan Menjabat Perhatian yang lebih Itu sebetulnya itu Tetapi Kedepan itu Menurut saya Nah Keperpihakan Katakanlah Kepada Saudara-saudara kita Yang Islam Berkemajuan itu Karena lembaga Mereka juga Lebih banyak Lembaga pendidikan Yang itu Menurut saya Harus dikasih Juga atensi khusus Dalam bentuk Kepijakan Dan bantuan Anggaran Perhatian Dan lain sebagainya Misalnya Seperti itu Sehingga Kedudukan Katakanlah Kalau boleh saya sebut Misalnya Perguruan tinggi Universitas Muhammadiyah Itu nanti setara Dengan perguruan Perguruan tinggi negeri Jadi apa namanya Pengembangan yang lebih jauh Dan itu yang Kemarin sempat Masih terlewat Jadi apa yang dilakukan Pak Arsul dan kawan-kawan Kan kemarin Dalam rangka Akselerasi Akselerasi Kelompok yang tertinggal Untuk kemudian Mereka supaya Mengatasi Posisi jomblang Itu aja Jadi bukan Bukan untuk Meninggalkan yang ini Jadi kan sempat ada Celetukan begitu Nah sekarang Kembali kepada Tantangan berikutnya Kan Pak Jokowi Mengingin memperluas Basis Koalisi Dan seterusnya Bukan tanpa alasan Salah satu alasan Yang paling utama itu adalah Untuk Mengurangi Kegaduhan politik Sehingga bisa Berkonsentrasi Terhadap persoalan-persoalan Eksternal Khususnya tantangan ekonomi Kira-kira saya membaca Seperti itu Nah Menurut Pak Arsul Tantangan ekonomi Ketika ini kan Tidak kalah berat Apa yang harus Diperhatikan oleh Bapak Merintah saat ini Sekira tantangan Ekonomi kita Yang pertama memang Apa Persoalan pertumbuhan Pertumbuhan ekonomi Yang Saya bukan ahli ekonomi Tapi Hampir semua Yang saya baca Dari pendapatnya Para ahli ekonomi Kalau pertumbuhan ekonomi Kita Di bawah 7% Maka itu Bukan Yang terjadi adalah Memperbesar pengangguran Apalagi kalau 5% Karena apa Pertumbuhan Angkatan kerja Lebih besar Daripada Yang bisa terserap Akibat pertumbuhan ekonomi Kan selalu seperti itu Nah Itu kan Apa yang pertama Dan yang kedua Tentu Setelah pertumbuhan ekonomi Yang lebih besar Adalah bagaimana Pemerataan Itu kan Problem-problem Kita yang Dari dulu Itu kan Belum Solve Belum Terselesaikan Meskipun berbagai Kebijakan Sudah Coba Dihdiarkan Untuk Untuk Diluncurkan Ketengah-tengah Masyarakat Nah Kita berharap Sebetulnya kan Banyak itu Kalau kita lihat Ya Dari Visi dan misinya Pak Jokowi Tetapi kan Lagi-lagi Tantangannya adalah Apakah ini akan Berhasil Atau Tidak Nah Saya berharap Pemerintahan yang akan datang Misalnya dalam rangka Pertumbuhan dan sekaligus Juga Apa Pemerataan itu Apa yang ada di undang-undang Ini gak usah bikin aturan baru Apa yang ada di undang-undang Dilaksanakan saja Memang sudah cukup Contoh nih Ya bukan Mungkin belum cukup Tapi bagaimana kita Mau mengatakan Ditambah Ini yang ada Belum dilaksanakan Ini contoh Saya kasih contoh yang paling konkret Undang-undang perkebunan itu Kan mengamanatkan Bahwa dalam setiap Katakanlah Ijin perkebunan Ya Maka Minimal harus ada 20% itu merupakan Perusahaan Plasma Bukan apa Perkebunan plasma Perkebunan plasma Versus perkebunan Inti Inti Ya Perkebunan inti Dan kemudian plasma Setiap ada satu inti 20 plasma Kita lihat Ya Di zaman otonomi ini Bupati-bupati Ya Kepala daerah ini Ketika mengeluarkan izin Perkebunan Ya Ada 10.000 hektare Tanahnya cuma 10.000 hektare Ya 10.000-nya itu semua diberikan Kepada perkebunan Nah ini yang menurut saya Yang ini aja Gak bisa melaksanakan kita Padahal undang-undangnya Udah jelas Bukan cuma undang-undang Permennya dan segala macem Kenapa kan Penegakannya Penegakannya ini kan Harusnya mulai dari Kementerian Pertanian Sampai di ATR Agraria dan Tata Ruang Ini yang harus Ditegakkan Terkoordinasi Kalau disitu Misalnya begitu Mau memberikan Katakanlah izin Untuk HGU Ya 6.000 hektare Kan harus ditanya Semua instansi ini Harus kompak bertanya Yang 1.200-nya Untuk Plasma mana Begitu itu Tidak tersedia Ya Jangan Kemudian gampang-gampang Dikeluarkan Nah faktornya apa Ini sekarang kok Tidak bisa jalan Nah faktornya apa Ya ini barangkali Menurut saya Akibat dari Apa Resim Otonomi daerah Yang tidak terkontrol Atau tidak Terimplementasikan Dengan baik Inilah yang menurut saya Harus kita perbaiki Kalau dikoreksikan Berarti harus mengubah Aturannya Undang-undangnya Tidak perlu mengubah Melaksanakan Undang-undangnya Oh iya tadi Aturannya sudah Mengatakan demikian Nah yang bisa memaksa Pemerintah daerah Undang-undangnya Ya itu harus dari atas Karena kan Pemerintah pusat Bisa mengatakan Kalau Iyu kayak begitu terus Konsekuensinya Dana alokasi umum Dan dana alokasi khusus Itu akan kita pangkas Itu Harus-harus seperti itu Nah itulah yang Ini Mas Kohar Agak menyimpang sedikit Sebetulnya yang Melatar belakangi Kenapa Ya kemudian muncul Khususnya dari teman-teman BDI Perjuangan Termasuk Bumega Perumunya amandemen terbatas Untuk adanya haluan negara Untuk meluruskan yang begini-begini Ya 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 Nah Amandemen terbatas Ya Orang mengatakan bahwa Amandemen terbatas ini Apakah tidak Bisa disebut Sebagai semacam Kayak adendum Ya Aturan perahal Adendum saja Itu mengatur Atau kemudian tidak Menggelinding menjadi Pulaliar Nah Apakah tidak Pertanyaannya kan Seperti itu Nah Apakah bisa digaransi Ini kan MPR Sebagai wakil ketua MPR Ya 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 Nah apa yang bisa Menggaransi bahwa Dengan hanya GBHN saja Ini saja Nanti tidak akan Malah menimbulkan Kekacauan disana-sini Tidak ada kemudian yang lain-lain Gitu ya Pertama kan begini Persoalan amandemen ini kan Mengemukakan Karena ada rekomendasi Dari MPR periode yang lalu Ya Dimana MPR periode lalu Itu mengamanatkan Kepada MPR periode sekarang 2019-2024 Untuk melakukan Pengkajian lebih mendalam Pengkajian loh Belum amandemen Belum proses amandemen loh Pengkajian dulu Lebih mendalam Pengkajian atas Atas tujuh hal Kalau gak salah Tentu tentang Status kelembagaan MPR Ada juga yang dari DPD Tentang DPD Tentang haluan negara Tentang penataan Kekuasaan kehakiman Supaya MA sama KY Tidak berantem terus Gitu kan Kayak-kayak begitu Nah itu dikaji Nah kalau kita kembali Pertanyaan Mas Kohar Ini apakah Kemudian ada jaminan Ya tentu tidak ada Yang bisa menjamin Makanya Yang harus dilakukan Adalah proses yang cermat Yang hati-hati Tidak Grusak-grusu Nah seperti itu Dan yang paling penting Adalah ruang konsultasi Publiknya harus Dibuka seluas-luasnya Meskipun membuka Ruang konsultasi publik Itu juga Bukan berarti Akan bisa Menyetatkan masalah Jangan-jangan Malah tambah masalah Karena orang Indonesia ini Seperti Sudah Kayak lawyer semua Kalau dalam Istilah Belanda Ya Tuhai Juristen Dry Miningen Kalau ada dua lawyer Ada tiga pendapat Ada dua rakyat Indonesia Juga ada tiga pendapat Sebenarnya begitu Padahal ada 260 juta rakyat Indonesia Jadi ada berapa Dikalikan dua Dikalikan tiga Nah sekarang Tadi dengan Dengan Apa Proses Amendemen Pengkajian dulu Kan ada yang berpendapat Seperti ini Pak Arsul Bahwa Demokrasi kita saat ini Sudah 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 sangat liberal Ada yang menyebut Seperti itu Lalu Sebetulnya Kalau kita mau melaksanakan Pancasila Maka sebetulnya Ada yang dilanggar Dalam tanda kutip Dengan sila keempat Musawarah Mufakat Dan seterusnya Meskipun kemarin Tercermin di MPR sudah Tetapi Di dalam Beberapa Pasal-pasal Di undang-undang itu Kan disebut bahwa Ada yang Hilang Dari pasal Dari apa namanya Sila keempat Pancasila Itulah kemudian Ada ide untuk Amendemen menyeluruh Apakah kemungkinan Itu bisa dibuka Ya Kalau kita lihat Apa yang ada Dalam rekomendasi MPR periode yang lalu Barangkali Jangan pakai istilah Menyeluruh Kalau menyeluruh itu Seolah-olah Kita mengganti Undang-undang dasar Dengan undang-undang dasar Yang baru Tapi Amendemen yang Tidak terbatas Tidak hanya dibatasi satu Tidak hanya dibatasi satu Nah itu sekali lagi Saya kira Kalau sekali ini mengelining Apalagi rekomendasinya Begitu ya Artinya memang Pintu itu Tidak terhindarkan Hanya kami ketika Kemarin berkunjung Ke Pak SBY Beliau juga Sepakat bahwa Soal diskursusnya Soal wacananya Itu jangan Dimatikan Ya Itu silahkan aja Biar terbuka terus Karena kita bicara Soal yang disampaikan Mas Kor Kan ada juga ya Para tokoh Ya Kelompok masyarakat Yang menghendaki Kita itu harus Kembali kepada Undang-undang dasar Yang asli Tapi harus diingat juga loh mas Ya Undang-undang dasar 1945 Yang asli Dan yang pasalnya Ada sampai sekarang Ada juga yang liberal Coba baca pasal 2 ayat 3 Undang-undang dasar kita Disana dikatakan bahwa Segala putusan Majelis Itu diambil dengan Suara terbanyak Ya Gak ada musawarah Mupakan loh Ada Keterangannya suara terbanyak ya Langsung suara terbanyak Padahal Di undang-undang yang lain Kita sudah mengedepankan Musawarah Mupakan dulu Termasuk di MD3 Ya Sehingga MPR bisa Musawarah Mupakan Baru kalau gak Musawarah gak bisa Mupakan Baru kemudian kita Voting Tidak langsung Suara terbanyak Ya Nah pada umumnya Di MPR Mas Kohar Yang ada itu adalah Oke Kajiannya kita Berdalam kita ini Meskipun kita Tidak bisa mengatakan Terbatas hanya Untuk haluan Negara saja Karena Itu kan katakanlah Keinginan Yang kita hormati Dari BDIP Tapi kan kalau kita Lihat misalnya Pak Surya dan Pak Prabowo Kemarin setelah bertemu Kan Apa Ada kesepakatan Itu kan mengatakan Apa Perubahan Undang-undang dasar Yang luas Yang Pakai istilah Menyeluruh Menyeluruh Pakai istilah Menyeluruh Nah Menurut saya ya Biarkan saja Menjadi wacana Untuk Menjadi diskursus Yang terbuka Toh Kita harapannya Kalau dalam perspektif Dialektika Ada Apa Tesis Antitesis Ada Kemudian Antitesis Ada sintesanya Juga Ketemunya Di sintesa Jadi bukan Kegaduhan Tetapi Kegaduhan Biasa Antara Katakanlah Tesa dan Antitesa Pasti ada Ketegangan Tapi kan Tangan-tangan kita Sebagai bangsa Dan masyarakat Yang merdeka Yang Dewasa Itu kan Harus bisa menemukan Sintesanya Kan soalnya Ada yang khawatir Begini Pak Arsu Dengan Atas Nama Demokrasi Maka Ada Kelompok yang Sebetulnya Dia tidak Sejalan Dengan Pancasila Tetapi Dia mendapatkan Dukungan Taruhlah 50% Plus 1 Sudah Mayoritas Artinya Dia Berhak Menang Dan Boleh jadi Akan Mengubah Sendi-sendi Ideologi Negara Apakah Kekhawatiran Semacam itu Juga Tidak Layak Diakomodasi LMPR Ya Artinya Diakomodasi Dalam Pengertian Bahwa Suara Itu harus Didengarkan Ya Memang Menurut saya Suara Apapun Kan Harus Didengar Sepanjang Kalau Kita Ini kan Batasannya Adalah Sepanjang Tidak Menyangkut Empat Konsensus Bernegara Terutama Yang Terkait Dengan Ideologi Nenggara Jadi Kalau Itu Sudah Dibatasi Pakarnya Pakarnya Empat Konsensus Bernegara Itu Saja Gitu Loh Itu pun Empat Konsensus Itu Kalau Kita Bicara Undang Undang Dasar Ya Memang Undang Undang Dasarnya Yang Akan Jadi Objek Amandemen Tapi Yang Tidak Boleh Kita Ubah Soal Ideologi Negaranya Soal Prinsip Kebinekaan Kita Soal NKRI Kita Itu Yang Tidak Boleh Berubah Nah Diluar Itu Kalau Soal Undang Undang Dasarnya Cakupan Yang Seperti Apa Menurut Saya Ya Itu Hal Yang Kita Semua Ini Mengatakan Kok Bahwa Konstitusi Itu Harus Kita Perlakukan Sebagai The Living Constitution Konstitusi Yang Hidup Jadi Jadi Kalau Kita Bicara Mahluk Yang Hidup Itu Pasti Tidak Statis Dia Akan Tumbuh Dan Berkembang Seperti Itu Bahkan Cak Nur Pernah Bila Pancasila Itu Ideologi Terbuka 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 Dalam Arti Pemahamannya Walaupun Harus Kita Ini Kan Yang Apa Yang Tertutup Adalah Silanya Itu Penafsirannya Terbuka Terbuka Tetapi Dan Itu Akan Menolong Pancasila Tetap Sehingga Kekhawatiran Itu Saat Ini Tidak Tidak Perlu Menurut Saya Terlalu Berlebihan Sama Dengan Saya Suka Bingung Di Beberapa TV Kan Saya Bertemu Dengan Para Alihukum Tata Negara Yang Mengatakan Bahwa Itu Tidak Ada Manfaatnya Tidak Ada Gunanya Untuk Di Amandemen Undang-Undang Dasar Saya Bilang Ini Saya Bingung Juga Sama Ahli Tata Negaranya Katanya The Living Constitution Nah Itu Kok Tapi Kok Kemudian Ketika Wacana Amandemen Saja Kemudian Ingin Langsung Kita Padamkan Alasannya Apa Alasannya Karena Ada Kekhawatiran Kekhawatirannya Kebalik Kepada Undang-Undang Dasar 1945 Yang Asli Dimana Presiden Tidak Lagi Dipilih Oleh Rakyat Tetapi Oleh MPR Padahal Itu Sesuatu Yang Kami Di MPR Tidak Terpikirkan Untuk Seperti Itu Karena Ada Pihak-pihak Yang Juga Berpikir Bahwa Ya Udah Demi Menyelamatkan Demokrasi Maka Bisa Saja Seperti Itu Lagi Memungkinkan Ada Memang Yang Bersuara Seperti Itu Karena Mengatakan Kalau Itu Dimana Lagi Silah Keempat Itu Melalui Permusawaratan Permusawaratan Perwakilannya Itu Dimana Semua Mulai Dari Presiden Sampai Kepala Desa Dari Pilpres Sampai Pelkades Itu Dipilih Langsung Nah Ini Yang Menurut Saya Memang Harusnya Dipikirkan Kembali Tapi Tidak Perlu Juga Dengan Memotong Presiden Makanya Kalau Di DPR Kita Lihat Dulu Ketika Jaman Pemerintahan Pak SB Yang Kemudian Dipatalkan Dan Di Perpu Itu Sempat Ada Bahwa Pemilihan Kepala Daerah Tidak Lagi Langsung Tetapi Melalui DPRD Nah Itu Menurut Saya Itu Bagian Dari Ikhtiar Untuk Menterjemahkan Itu Tadi Silah Keempat Itu Tadi Tetapi Problemnya Dia Kemudian Bersinggungan Dengan Kelompok Kelompok Sipil Lain Yang Tadi Itu Karena Memang Ada Kelompok Sipil Yang Akan Dirugikan Paling Tidak Dari Reskinya Menurut Saya Kalau Pemilihannya Adalah Pemilihan Melalui DPRD Jadi Mereka Tidak Bisa Survei Lagi Baik Pak Arsusani Terima kasih Atas Waktunya Ini Jadi Sayang Sekali Waktu Kita Singkat Tetapi Tentu Saja Ini Sangat Bermanfaat Bagi Kita Semua Untuk Memandang Kehidupan Dinamika Kedepan Ini Karena Kita Menghadapi Situasi Yang Tidak Mudah Tentu Saja Tetapi Insya Allah Kita Bisa Berjalan Dengan Lancar Kesini Mudah Mudah Ini Bukan Al-Awal Wal-Akhir Karena Itu Saya Sampaikan Pada Sobat Medkom Acara Kali Ini Kita Akhiri Sampai Disini Tapi Jangan Khawatir Kita Jumpa Lagi Pekan Pekan Depan Boleh Jadi Dengan Tema Yang Serupa Dengan Narasumber Pak Arsusani Lagi Kita Belum Tahu Tapi Nanti Kita Yang Paling Penting Jangan Lupa Like Subscribe Dan Youtube Facebook Maupun Di Medkom .id Saya Abdul Kohar Mohon Pamit Sampai Jumpa Sampai 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 Sampai